Pada saat sekarang lagi terjadi musim pandemi, sehingga yang dialami pada masyarakat sekarang adalah perubahan budaya, cara hidup, sehingga masker menjadi sesuatu yang digunakan untuk mengatasi problem yang terjadi pada era sekarang. Terus, saya berpikir ketika perubahan budaya itu juga terjadi pada di keraton. Keraton di setiap zaman mempunyai peraturan yang berbeda-beda. Pada era waktu berdirinya Jogja, rajurin itu lengkap full set. Jadi, waktu itu ada sekitar 26 kalau nggak salah rajurin. Terus, ketika di era HMG II, terjadi proses apresiwa Giger Spei, terang dengan Inggris. Keraton kalah telah, terus HMG II dihasilkan ke Pulau Penang, lalu itu juga terjadi perubahan kebiasaan, karena waktu itu terjadi demilitarisasi. sehingga prajurit kewenangannya dikurangi. Jadi, prajurit waktu itu hanya sekedar untuk pengawal raja, penjaga keamanan, dan sejenisnya. Lalu, ketika di era HMG IV, prajurit itu dikeluarkan dari benteng. Hanya tersisa dua prajurit, Lang Narjo sama Lang Anastro. Waktu era HMG II, terjadi lagi perubahan kebiasaan lagi ketika itu. Karena waktu itu terjadi perujutan senjata, jumlah pasukannya dikurangi setengahnya, jadi sekitar tiga belasan kalau pasukan. Setelah itu, begitu terus sampai di era HMG IX. Waktu Jepang datang, semua di-offkan malah. Jadi, tidak ada lagi prajurit-prajurit lagi. Walaupun untuk Seremonia pun tidak ada lalu, pada tahun 70-an, dihidupkan lagi sebagai untuk upacara-upacara gerbap mulut, gerbap besar, gerbap sawal. Jadi, fungsi dari prajurit itu menjadi berbeda lagi. Ketika aku mengunjungi ke tepas prajuritan, saya banyak bertanya, terus menjelaskan bahwa ternyata prajurit yang ada itu tidak berasal dari kampung tersebut. Setiap orang bisa saja untuk apply dan menjadi prajurit, tidak harus dari wilayah tersebut. Bisa dari Bantul, Bologon, atau mana pun. Awalnya saya pikir ketika prajurit itu berasal dari kampung itu, saya pikir itu menjadi hal yang menarik. Bagaimana dia merespon situasi ini, tapi ternyata sudah tidak lagi. Jadi, itu bisa dari manapun. Nah, ini menjadi sesuatu yang lebih menarik lagi ketika identitas warga di kampung tersebut yang dulunya adalah prajurit, sekarang bukan prajurit lagi. Terus, ketika zaman dulu orang menjadi prajurit karena perang, lalu orang menjadi prajurit ketika ingin untuk melestarikan budaya. Nah, sekarang problemnya adalah pandemi, lawannya adalah COVID-19. Ketika masyarakat tersebut yang berasal dari kampung prajurit tersebut, melakukan aktivitas tersebut, apakah mereka layak disebut prajurit juga? Itu yang membuat saya berpikir tentang proses karya ini. Sekarang yang eksis ada 10 prajurit, jadi saya mencoba menelusuri 10-10 kampung tersebut. Jadi, saya ke kampung tersebut, melusukkan, muter-muter di situ, ada 4 kali muter-muter, terus nyari-nyari orang yang kayaknya nih, orang asik sih. Jadi, bentuk masker ini disesuaikan dengan bentuk pakaian prajurit. Itu pun juga kadang, setiap era kostumnya agak sedikit berbeda. Misal, di Neutran, dulu pakai lengan pendek, sekarang jadi lengan panjang. Jadi, nggak harus detail akura juga, soalnya waktu di kostumnya pun mereka juga nggak sama persis juga. Bentuk komposisi masker mengacu pada seragam prajurit yang digunakan pada saat era ini. Berarti kamu mengacu ke objek seragamnya atau dari literatur atau ada visual seragamnya? Dari visual seragam. Oke. 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 Oke.